Intro Tau gak biasanya kalo mbak tuh jualannya dimana-mana? Sekarang mah jualannya yang deket-deket sini aja. Biasanya sih di sana, di mitra. Boleh dianterin gak, Ki? Kalo gak lagi sibuk, boleh. Bentar ya, nanti anterin ya. Ini bentar ada telpon dulu. Halo? Halo Ki, udah ketemu sama mbak Warsini? Oke, Ki udah ketemu sama cucunya, udah ngobrol banyak. Terus ini juga Ki mau dianterin ke tempat biasa mbak mau jualan. Gimana put, tadi udah? Ini aku juga udah ngobrol sama mbak Room tadi. Udah banyak banget kisah inspiratif yang udah dia bagi ke aku. Terus aku juga udah kepikiran deh mau ngasih dia apa dan kayaknya akan aku beli gitu. Nah, kalo gitu sekalian sebelum Ki bertemu dengan nene Warsini, Ki sempat berkomunikasi dengan putri. Dan disitu juga Iki mempunyai inisiatif untuk memberikan item hadiah kepada nene Warsini. Nanti aku biar share lokasinya dimana, biar nanti putri yang kesini aja. Ayo kalo gitu buat dianterin. Biasanya emang suka jualan disini ya? Oh, beneran sih ya. Oh, lah. Ini nanya saya. Oh, alah. Ya udah, kalo gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, aloh. Eh, ini punya siapa ini? Punya mamas. Kok cicipin? Iya, anak apa enggak, namanya punya nenek-nenek peot. Yaudah tuh, mbak, makasih udah ngantin. Orang ibu-ibu, siapa yang mau beli. Saya mau kecerut. Jualan nama siapa di si sendiri biasanya, mbak? Kemana biasanya, keliling? Itu, di rumah sakit mitra. Bo, beli itunya dong. Iya. Pertama kali Iki melihat nenek warsini, Iki cukup prihatin dengan fisik nenek warsini yang seharusnya sudah bukan waktunya lagi untuk bekerja keras. Oh, nenek-nenek gaur ya. Iya, makasih ibu. Nek, udah berapa lama jualan tahun itu? Udah, udah 20 tahun. Bola? Iya, wak. Biasanya nenek satu porsi berapa ini? 5 ribu. 5 ribu, iya. Biasanya tuh sehari bisa dapat berapa? Eh, 50 ribu gue sehari habis. Kalau enggak habis, 30 ribu untuk makan. Untuk makan. Anak saya yang udah diikuti saya meninggal. Jadi saya cari makan sendiri. Apa sendiri? Berangkat jam 7 sore, tas maghrib. Ulangnya jam 12. Maaf, Nek. Tadi anaknya meninggal kenapa? Sakit jantung paru-paru. Udah dirawat, 26 kali jalan, gak kecolongan. Tapi ini yang goreng, yang bikin ini semua siapa? Ya, saya sendiri. Sendiri? Indiri, subhanallah, subhanallah. Tapi kenapa masih kuat? Kuat, alhamdulillah Allah yang masih kuat sama nana-nana. Amin. Amin, ya. Tapi kan nenek harus kamu umur 75-mah istirahat di rumah. Oh, istirahat di rumah harus orang goyan makan. Masih goyan makan tuh. Ini biasanya uang kalau dapet banyak dipakai buat apa? Buat makan, dapat ngontrak, mas sebulan 5-5 ratus. Tadi Mbak Hara cerita. Iya. Nyerah yang 15-15 ribu, mas. Iki cukup salut dengan umur nenek yang sudah tua. Tapi nenek pantang menyerah. Terus berusaha dan terus berjuang mencari rezeki untuk mencukupi kehidupannya. Kalau boleh tahu kenapa Meli tahu gejret? Ya yang laku itu, tadinya jualan masak-masakan. Yang jualan ini anak saya, menurutkan saya meninggal. Saya yang lanjutin. Yang lagi laku ya, alhamdulillah robbilalami. Ada aja yang beli tapi? Iya, ada. Terus ini sehari bikin berapa banyak ini tuh? Banyak, iya. Biasanya banyak, mas. 200 visi, 100 visi. Ini tuh sedang sepi. Paling-paling 50 ribu, 50 isi. Ketik, lebih ganteng terus. Kalau jualan tuh, diem di tempat atau keliling? Enggak, enggak. Guguh aja. Jadi diem di sini, jadi orangnya? Iya, orang-orang ini. Nenek maaf, kemarin katanya sempat gak jualan, sakit ya? Iya, sakit perut. Kenapa? Enggak tahu. Ini gak sedikit lagi nih. Terus, dapat uangnya dari mana? Di mana dari itu? Yang ngasih siapa, yang enggak. Jadi atau berarti, NET yang ngebiayain semuanya ya? Iya, sendiri semua, maaf. Terus, pas mulai dikasih tahu kalau bapak tuh sakit, gimana itu awalnya kalau boleh tahu? Dulu pernah dirawat di Jawa, sakit lambung, Udah kronis, iya. Tapi dokter gak boleh merokok, gak boleh ngopi. Tapi bapak melanggar, gak bisa putus kalau merokok. Sampai pernah, sampai aku usir, kamu milih istri apa milih rokok? Pernah. Sampai pergi, dia milih rokok daripada istri. Tadi kan bilang katanya sedih kalau liat, apa yang ngebuat sedihnya, teh, kalau misalkan ketemu? Iya, nungguin, orang beli, sampai ngantuk-ngantuk, kan ya. Pulang kadang jam 1 malam, jam 12 malam. Kadang-kadang sedihnya di situ. Pilih, suka bantu ibu? Bantu, cari duit. Kerja di pabrik, buang benang. Iya, saya merasa dosa. Aku anaknya gak normal. Kapa ingin seluburin kita, tapi saya kekurangan? Kapa ingin pahamiah, tapi gak bisa? Kapa ingin seluburin kita,